Pemuda ini bernama Yuandi, dia lahir di Salo, Kalimantan Tengah Februari 2002. Dia menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2020 lewat pendidikan di Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah lulus, dirinya dilantik dengan pangkat prajurit 2 atau Prada. Pada April 2021 lewat Instagram, Prada Yuandi berkenalan dengan seorang gadis pontianak bernama Sri Mulyani. Mereka berpacaran dan kurang lebih setahun kemudian pada 27 April 2022 meski sering cekcok, keduanya bertunangan. Sejak berpacaran hingga bertunangan, Yuandi dan Sri telah berkali-kali melakukan hubungan intim. Sri juga sudah beberapa kali mengunjungi sang kekasih di tempat tugasnya. Sayangnya, pertunangan mereka hanya seumur jagung dan putus di tengah jalan. Pada 28 Mei 2022, Prada Yuandi ditugaskan dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di PLBN atau Pos Lintas Batas Negara di Desa Aruk, Sambas, Kalimantan Barat. Begitu bertugas di Pos Aruk, Yuandi langsung berkenalan dengan seorang wanita sambas bernama Yanti yang punya usaha salon. Mereka berpacaran, hubungan mereka begitu intim seperti suami istri. Pada bulan Agustus, sekitar 3 bulan setelah bertugas di Pos Perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk, Prada Yuandi mendapat kabar mantan tunangannya Sri hamil dan minta pertanggung jawaban. Yuandi menolak. Katanya, mana mungkin dia menghamili Sri sebab mereka sudah lama putus. Tapi Sri menegaskan dirinya hamil karena berhubungan dengan Yuandi. Dan jika Yuandi menolak bertanggung jawab, Sri akan mengadukan pria itu ke polisi militer. Yuandi yang galau menceritakan hal itu kepada seniornya Prada Keppeli. Prada Keppeli tahu tentang Sri mantan tunangan Yuandi meski hanya lewat Instagram. Apa benar Sri hamil karena kau? Tanya Keppeli. Yuandi menjawab, Gak tahu bang, soalnya dia sudah punya cowok baru. Prada Keppeli lantas menyarankan agar masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, Sri memberitahu Yuandi dia akan datang ke tempat tugasnya di Pos Aruk. Pada 23 Desember 2022, Sri pun berangkat dari kota Pontianak menuju desa Aruk, Sambas dengan menumpang travel. Setiba di Sambas, Sri mampir di rumah temannya Natasha. Nat, temanin aku bertemu Wandi. Aku takut nanti dia suruh aku menggugurkan kandungan. Tapi Natasha tidak bisa mengantar. Kalau disuruh gugurin, kau jangan mau. Kau pulang saja. Nanti aku bayarin ongkos travelmu. Sebelum pergi, Sri minta didoakan Natasha. Lalu seorang diri dengan menumpang travel, dia menuju Pos Aruk. Sekitar pukul 1 siang, Sri tiba di Pos Aruk dan menelpon Yuandi. Aku sudah di Aruk. Tapi Yuandi tidak bisa langsung menemuinya karena sedang bertugas. Seorang diri, Sri kebingungan, juga kecapaian. Dia berjalan kaki menuju Hotel S. Di hotel, dia disambut seorang resepsionis bernama Fitri. Kak, ada kamar kosong ke? Tanya Sri dengan logat Melayu Pontianak. Sang resepsionis Fitri menjawab, Ada, Kak, mau kamar yang pakai kipas atau AC? Sri memilih kamar ber AC 250 ribu per malam. Fitri lalu minta nama lengkap dan nomor HP Sri. Setelah itu, Sri masuk ke kamar nomor 104 di lantai 2 dan beristirahat. Sementara itu, usai bertugas, Yuandi bukannya menemui Sri, tapi malah mendatangi pacarnya Yanti di hotel. Kebetulan Yanti yang tinggal di kota Sambas datang ke desa Aruk untuk urusan memasang bulu mata langganannya. Dan dia menginap di Hotel R. Pukul 7 malam, Yuandi mengajak Yanti keluar makan. Nah, saat itulah Sri yang tinggal di Hotel S menelpon Yuandi. Di mana kau? Kapan kesini? Saya sudah lapar. Perada Yuandi minta Sri datang ke rumah makan Dio. Karena Yuandi akan menemui Sri, Yanti pun kembali ke hotel. Sedangkan Yuandi menuju rumah makan Dio. Saat itu sekitar pukul setengah 10 malam. Akhirnya Yuandi dan Sri bertemu langsung. Sambil makan, Sri kembali minta pertanggung jawaban Yuandi terhadap kehamilannya. Kapan kita mau ke puskesmas untuk cek kehamilan? Yuandi menjawab, Besoklah. Menjelang pukul 10 malam, keduanya menyudahi hari. Yuandi bilang dia akan kembali ke pos, sedangkan Sri kembali ke hotel. Sementara itu, Prada Kepeli, senior Yuandi, tahu lewat postingan Instagram Sri bahwa wanita itu sedang berada di Aruk dan menginap di Hotel S. Prada Kepeli penasaran, ingin bertemu langsung Sri untuk menanyakan permasalahannya dengan Yuandi. Dia sempat bertanya pada Fitri resepsionis Hotel S yang dikenalnya. Ada perempuan yang nginap di hotel. Coba tanyakan nama dan nomor HP-nya, kata Prada Kepeli pada Fitri. Fitri pun mendatangi kamar Sri, lalu memberi tahu ada seorang pria, Prada Kepeli, yang menanyakan dirinya. Meski Sri belum pernah bertemu langsung Kepeli, tapi dia tahu pria itu rekan Yuandi. Dia pun memberikan nomor WA-nya kepada Fitri yang kemudian menyampaikannya kepada Prada Kepeli. Dari pos, Kepeli mencoba menghubungi Sri lewat WA, tapi tidak dijawab. Nah, sekitar pukul 11 malam, ketika Sri dan Yuandi usai bertemu di rumah makan Dio, Prada Kepeli mendatangi Hotel S. Setelah bertanya pada resepsionis Fitri, Kepeli naik ke lantai 2 dan mengetuk kamar 104. Tak lama kemudian, pintu dibuka Sri. Siapa ya? Tanya Sri yang tidak mengenali Kepeli. Saya Kepeli, senior Yuandi, jawab Kepeli. Sri yang galau menceritakan, dia datang ke Aruk minta pertanggung jawaban Yuandi karena dirinya hamil. Tapi Yuandi menolak bertanggung jawab. Tolong bang, aku mau bicara dengan Yuandi. Aku sedang hamil anak dia, pinta Sri kepada Kepeli. Kepeli tahu saat itu Yuandi sedang bersama Yanti di Hotel R yang jaraknya cuma 100 meter dari hotel tempat Sri menginap. Dengan sepeda motor, Kepeli mengantar Sri dengan barang bawaannya ke Hotel R dan menurunkan wanita itu di halaman depan hotel. Saat itu sekitar pukul 4 pagi, Jumat 24 Desember 2022. Dan di halaman hotel itulah, Sri memergoki Prada Yuandi. Keduanya bertengkar hebat. Melihat keributan itu, pemilik hotel datang. Sri langsung mengadu kepada si pemilik hotel, dirinya adalah istri Prada Yuandi dan sedang hamil sedangkan Yuandi enak-enak menginap di hotel dengan selingkuhannya. Kepada pemilik hotel, Sri minta diantar ke kamar untuk melabrak si wanita yang menurutnya pelakor. Saat itu juga, Yuandi menghubungi HP Yanti dan memintanya turun dari kamar. Yanti pun datang. Sri bertambah murka. Dia memaki Yanti dan memukuli Yuandi. Melihat suasana memburuk, Yuandi minta Yanti kembali ke kamar. Dia lalu menarik tangan Sri dan mengajaknya menjauh dari halaman hotel. Jangan ganggu Yanti, kita kan sudah putus. Tapi Sri melawan, berteriak dan memaki-maki Yuandi. Akhirnya, Sri minta diantar ke terminal Aruk. Sekitar pukul 6 pagi, dengan sepeda motor, Prada Yuandi pun mengantar Sri ke terminal untuk pulang ke Pontianak. Sabtu 25 Desember 2022, sekitar pukul 9 pagi, Fitri, resepsionis Hotel S, mengirim pesan lewat WA ke HP Sri. Masih dalam kamarkah? 30 menit kemudian, Sri membalas. Masih. Pukul setengah satu siang, Fitri melihat Sri belum juga check out. Dia lalu mendatangi dan mengetuk kamar 104, tapi tidak ada jawaban. Esok pagi, Minggu 26 Desember, Fitri memberitahu pemilik hotel bahwa tamu bernama Sri Mulyani di kamar 104 tidak dapat dihubungi dan pintu kamarnya tidak dibuka. Dengan kunci cadangan, pemilik hotel masuk ke kamar 104. Kamar tampak kosong. Sri tentu sudah pergi dengan membawa barang-barangnya. Sementara itu, di kota Pontianak, keluarga Sri cemas mencari-cari wanita itu. Ternyata Sri pergi dari rumah tanpa pamit. Sang kakak, Ning, berkali-kali menghubungi HP Sri tapi nihil. Hingga kemudian pada 24 Desember, Ning menerima pesan dari Sri yang mengatakan dirinya sedang berada di Jagoy Babang, Sajingan, Sambas, dan akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sana. Ning heran. Mengapa Sri tidak pamit dan mendadak pergi bekerja ke Malaysia? Ning minta sang adik kembali ke kota Pontianak untuk bertemu keluarga, namun Sri menolak. Ning menduga, Sri ke Sambas untuk menemui mantan tunangannya Prada Yuwandi. Karena sewaktu mereka masih pacaran, Sri juga pernah beberapa kali berkunjung ke sana untuk menemui pria itu. Pada 27 Desember, Ning menghubungi Yuwandi dan menanyakan keberadaan Sri. Yuwandi membenarkan, Sri memang menemuinya di Aruk, minta pertanggung jawaban atas kehamilannya. Tapi Yuwandi mengatakan pada Ning, dia menolak bertanggung jawab karena merasa tidak menghamili Sri sebab mereka sudah lama putus. Tapi Sri mengancam, jika dia menolak, maka Sri akan melaporkan dirinya ke polisi militer. Setelah pertemuan itu, menurut Yuwandi, Sri kembali ke hotel. Namun ketika esoknya dia mencari Sri di hotel, wanita itu sudah pergi. Keluarga Sri bingung. Setelah gagal mencari kemana-mana, akhirnya mereka melaporkan hilangnya Sri kepada kepolisian Sambas. Tapi Ning sempat senang ketika pada 21 Januari 2023, dirinya menerima pesan WA dari nomor Malaysia. Ini Sri, aku sudah bekerja di kedai di Malaysia. Sri juga mengirimkan foto paspor tanpa menunjukkan nama pemilik paspor. Meski begitu, sang kakak Ning heran, sebab setiap di video call, Sri tidak menjawab. Dan demikianlah, hari, minggu, dan bulan berlalu. Tidak juga ada kabar yang jelas tentang Sri Mulyani, dirinya seolah main petak umpet dengan keluarganya. Di mana Sri sebenarnya? Pada siang 31 Mei 2023, Julianus dan Natuh sedang mencari kayu cerucuk di belakang sebuah rumah kosong di Bukit Tempayan, Desa Sebunga, Sambas. Lokasi agak menanjak dan sedikit curam, setinggi 2 meter, sehingga Julianus dan Natuh menaiki dataran tinggi itu. Setelah berjalan sekitar 10 meter, mereka berhenti untuk memilih kayu yang akan ditebang. Saat itulah mereka lihat potongan tulang belulang. Oh, besar juga tulang sapi itu, kata Julianus kepada Natuh. Natuh menjawab, mau aku ambil buat koleksi, bagus tulangnya. Tapi begitu mereka melihat ada rambut yang tertutup tanah, mereka terkejut. Dengan parang, mereka angkat rambut yang banyak itu, seperti rambut wanita. Ketakutan, mereka bergegas pergi melapor kepada ketua RT yang langsung menghubungi polsek sajingan besar. Pukul setengah sembilan malam, polisi dan tim Inavis turun ke TKP dan melakukan penggalian. Mereka menemukan rambut warna kehitaman dan tulang belulang manusia, juga pakaian wanita, sebuah gelang, dan sebuah kunci yang memiliki gantungan plastik warna biru. Polisi memperkirakan kunci itu adalah kunci kamar hotel. Mereka pun mendatangi hotel-hotel yang berada di sekitar kawasan dan menanyakan kunci itu. Setiba di Hotel S, resepsionis Fitri mengatakan, benar itu adalah kunci kamar Hotel S. Sekitar lima bulan lalu, mereka pernah kehilangan kunci saat seorang tamu bernama Sri Mulyani menginap dan pergi begitu saja tanpa mengembalikan kunci. Dari Fitri, polisi berhasil mendapatkan nomor HP Sri Mulyani dan menghubunginya, tapi tidak aktif. Bagaimana ciri-ciri wanita itu? Tanya polisi. Fitri mengatakan, Sri cantik, gempal, kulitnya putih, bicara dengan logat Pontianak. Polisi mengecek laporan orang hilang. Dan benar, ada keluarga di Pontianak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga bernama Sri Mulyani dengan ciri-ciri seperti yang digambarkan Fitri. Polisi lalu menghubungi keluarga Sri Mulyani di kota Pontianak dan mengatakan, ada penemuan tulang-belulang manusia yang sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara, kota Pontianak. Keluarga diminta datang untuk melakukan identifikasi. Ketika keluarga Sri datang melihat tulang-belulang, mereka tentu saja tidak bisa mengenalinya. Namun, mereka mengenali barang-barang yang ditemukan di TKP berupa pakaian, gelang, dan behel yang merupakan milik Sri. Selanjutnya, untuk memastikan tulang-belulang itu adalah Sri Mulyani, bagian forensik rumah sakit Bayangkara, mengambil sampel darah ning kakak Sri dan malhuri ayah Sri untuk dilakukan uji tes DNA. Hasilnya benar, tulang-belulang itu milik Sri Mulyani. Tulang-belulang pun diserahkan kepada keluarga Sri yang kemudian memakamkannya di dekat pusara Ibunda Sri di kota Pontianak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membunuh Sri Mulyani lalu menguburkannya dalam lubang dangkal di belakang rumah kosong di kawasan bukit tempayan Sambas? Tentu saja, kecurigaan langsung tertuju pada Prada Yuwandi, orang terakhir yang ditemui Sri di Sambas untuk dimintai pertanggung jawaban soal kehamilannya. Selain itu, penyidik juga menemukan bukti selama ini Prada Yuwandi telah mengelabui keluarga Sri dengan berakting sebagai Sri dan berkomunikasi dengan mereka memakai nomor telpon Malaysia. Nomor Malaysia itu ternyata digunakan di wilayah Sambas dengan iPhone milik Yuwandi. Semuanya terbukti dari nomor IMEI yang sama dengan IMEI iPhone milik Yuwandi. Prada Yuwandi juga sempat membalas SMS resepsionis Fitri dengan nomor milik Sri ketika Fitri menanyakan keberadaan wanita itu, padahal saat itu Fitri sudah tidak bernyawa. Pihak berwenang meringkus Prada Yuwandi dan menginterogasi pria itu. Dia mengaku telah membunuh Sri Mulyani, mantan tunangannya. Begini ceritanya. Menurut pengakuan Prada Yuwandi, pada Jumat 24 Desember 2022, setelah dirinya dan Sri Mulyani bertengkar di depan Hotel R, Sri minta diantar ke terminal Aruk karena dirinya ingin pulang ke Pontianak. Sekitar pukul 6 pagi dengan sepeda motor, Prada Yuwandi mengantar Sri menuju terminal. Di tengah jalan di sepeda motor, Sri marah-marah memaki sambil memukuli Yuwandi. Saat itu Yuwandi berpikir, sebenarnya perempuan ini maunya apa? Timbul niatnya menghabisi Sri. Dia pun memutar balik arah sepeda motor menuju kawasan Bukit Tempayan di Desa Sebunga. Di sebuah rumah kosong, dia berhenti. Saat itu pukul 6.15 pagi. Begitu Sri turun dari sepeda motor, Yuwandi langsung menjegal kaki mantannya itu dan menarik tubuhnya ke belakang hingga Sri jatuh dengan posisi telentang. Lalu dengan sekuat tenaga, Yuwandi mencekik Sri hingga tidak sadarkan diri. Tapi Yuwandi belum puas. Dia lampiaskan nafsu birahinya pada Sri untuk terakhir kali. Usai menuntaskan aksi sadis dan bejatnya, Yuwandi kaget saat melihat kaki Sri masih bergerak. Dia langsung mengambil sebongkah batu dan menghantamkannya ke kepala Sri, lalu menginjak-injak tubuhnya dan membekap mulut serta hidung Sri hingga akhirnya Sri tidak bergerak lagi. Kemudian dia periksa denyut nadi dan leher Sri. Setelah yakin Sri tewas, menjelang pukul 7 pagi, Yuwandi meninggalkan jasad begitu saja dan kembali ke posnya dengan sepeda motor. Setiba di pos, Yuwandi membersihkan diri dan berganti pakaian dinas loreng. Selanjutnya, dengan membawa cangkul dan sekop, dia kembali ke rumah kosong dengan bersepeda motor. Pukul 8.15 pagi, dia menggali lubang dangkal sedalam 50 cm di lahan di belakang rumah kosong dan menguburkan jasad Sri. Tak lupa dia ambil HP milik Sri dan berusaha membukanya, tapi gagal karena HP menggunakan sandi. Akhirnya, Yuwandi hanya mengambil kartu SIM dan saat meninggalkan rumah kosong, dia sengaja melewati sungai dan membuang HP Sri ke sungai. Yuwandi kemudian menemui sang pacar Yanti dan mengaku, aku telah membunuh Sri. Yanti marah, tapi tidak melakukan apa-apa. Wanita itu segera berkemas dan meninggalkan hotel pulang ke kota Sambas. Demikianlah kronologi pembunuhan menurut Prada Yuwandi. Kasus pembunuhan Sri Mulyani digelar di pengadilan militer Pontianak, duduk sebagai terdakwa Prada Yuwandi. Di pengadilan militer tampil auditor militer yang tugasnya sama dengan jaksa penuntut umum atau JPU. Auditor militer menuntut Prada Yuwandi dengan tiga pasal, termasuk pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Auditor juga menuntut restitusi atau ganti rugi bagi keluarga korban sebesar 206 juta rupiah. Di persidangan, dihadirkan saksi-saksi. Kakak-kakak Sri, yakni Ning Diana dan Yulian Syah bersaksi, Sri merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Sri tinggal di rumah orang tuanya di kota Pontianak. Pekerjaan Sri karyawan di sebuah warung makan di Pontianak. Sri berpacaran dengan Prada Yuwandi sejak 2021. Kemudian pada 27 April 2022, mereka bertunangan. Acara pertunangan digelar di rumah orang tua Sri di kota Pontianak. Dihadiri pasangan Prada Yuwandi dan Sri Mulyani, juga Malhuri, ayah Sri, keluarga besar Sri, dan beberapa tetangga. Saat itu Prada Yuwandi didampingi seorang teman sesama anggota TNI. Sedangkan pihak keluarga Yuwandi tidak ada yang hadir. Menurut Ning, adiknya Sri kerap curhat tentang Yuwandi yang suka selingkuh. Ning mengingatkan agar sang adik memutuskan saja hubungan dengan Yuwandi. Dan demikianlah pertunangan Sri dan Yuwandi tidak berlangsung lama. Keduanya putus. Ning juga mengatakan pada bulan Juni 2023, dia menerima informasi dari Natasha, teman Sri, bahwa sebelum Sri menemui Yuwandi di pos aruk, Sri sempat mampir di rumah Natasha dan bilang dirinya hamil dan akan minta pertanggung jawaban Yuwandi. Natasha kemudian menyarankan agar Sri pulang saja dan membicarakan hal itu kepada keluarga. Tapi Sri menolak sebab tidak mau membuat keluarganya malu. Kepada majelis hakim, Ning memohon untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya pada terdakwa Prada Yuwandi. Ning juga minta restitusi atau ganti rugi, antara lain untuk biaya pemakaman dan pengurusan jenazah Sri Mulyani karena selama ini pihak keluarga Sri hanya menerima santunan dari kesatuan Prada Yuwandi sebesar 3 juta rupiah untuk pemakaman. Di persidangan turut hadir Natasha, seorang bidan yang tinggal di Sambas. Natasha mengatakan dia kenal dengan Yuwandi pada 2022 lewat mantannya Prada Vicky. kemudian lewat Instagram Natasha berkenalan dengan Sri Mulyani. Mereka juga pernah bertemu langsung beberapa kali di Pontianak. Sri pernah bercerita dia punya tunangan bernama Prada Yuwandi yang punya pacar baru bernama Yanti. Yanti tinggal di kota Sambas dan memiliki usaha salon bulu mata. Natasha juga kenal Yanti karena pernah memakai jasanya untuk memasang bulu mata. Menurut Natasha, pada November 2022, Sri memberi tahu dirinya akan berangkat ke Aruk menemui Yuwandi untuk menyampaikan kehamilannya dan minta pertanggung jawaban. Menurut Sri, Yuwandilah yang menyuruhnya berangkat ke Aruk untuk mengecek kehamilan di sana. Natasha kemudian menyarankan agar Sri membeli tes pack untuk memastikan kehamilannya. Sri pun membeli tes pack dan Natasha memberi tahu cara menggunakannya. Dari 3 tes pack, hasil tes yang pertama menunjukkan 2 garis samar dan hasil tes yang kedua menunjukkan 2 garis jelas yang berarti Sri positif hamil. Hasil tes pack itu ditunjukkan Sri kepada Natasha lewat video call. Sri juga mengirim fotonya kepada Natasha. Tapi Natasha tidak bisa menunjukkan foto itu di persidangan karena HP-nya hilang. Natasha memperkirakan Sri hamil 3 bulan. Yanti pacar Prada Yuwandi turut bersaksi di persidangan. Dia mengatakan berpacaran dengan Prada Yuwandi sejak 1 Juli 2022. Yuwandi memberi tahu dirinya punya mantan tunangan bernama Sri dan hubungan mereka sudah putus. Yanti mengaku pada bulan Agustus 2022 Sri menghubunginya lewat Instagram dan bertanya Kau cewek Wandi ke? Mau silaturahmi? Yanti tidak merespon. Kemudian Sri memviralkan foto Yanti di TikTok dan menyebutnya pelakor. Lagi-lagi Yanti tidak menggubris hal itu. Di persidangan Yanti juga mengatakan Yuwandi mengaku padanya telah membunuh Sri. Lalu mengapa Yanti tidak melaporkan hal itu kepada polisi? Yanti beralasan dirinya takut terlibat dan dia juga tidak mau kekasihnya Prada Yuwandi ditangkap karena dia masih sayang dan cinta pada pria itu. Di persidangan turut hadir memberi kesaksian dokter ahli forensik Natalia Wijaya. Sang dokter mengatakan penyebab kematian Sri gagal nafas akibat dicekik. Kondisi itu diperberat dengan pendarahan di dalam rongga tubuh lainnya akibat trauma berkali-kali yang disebabkan benda tumpul. Tulang belulang korban yang ditemukan sudah tidak lengkap. Kemungkinan dibawa oleh binatang buas. Menurut sang dokter tidak bisa disimpulkan tanda-tanda kehamilan korban karena kerangka jenazah sudah membusuk dan jaringan otot sudah terurai. Kehamilan pada mayat dapat diketahui ketika usia janin di atas 3 bulan atau ketika sudah terbentuk jaringan tulang pada janin. Sang dokter juga menjelaskan hingga saat ini belum ada metode kedokteran yang bisa menentukan mayat atau kerangka dalam kondisi hamil bila tulang janin belum terbentuk. Dan demikianlah setelah melalui serangkaian persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Pontianak menyatakan Iwandi terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dia difonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Namun permohonan ganti rugi bagi pihak keluarga ditolak. Hakim telah bermusyawarah dan mengeluarkan putusan dengan berdasarkan suara terbanyak dengan amar yaitu menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Pradayu Wandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karenanya Majelis Hakim memidana terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Nah mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban melalui LPSK Majelis Hakim menolak permohonan tersebut dengan berdasarkan kemanusiaan tadi bahwa terdakwa sudah dipenjara seumur hidup dan sudah dipecat dari dinas militer dan terdakwa sendiri menyatakan bahwa tidak mampu untuk membayar hal tersebut maka Majelis Hakim menolak permohonan restitusi Yuwandi mengajukan banding dan kasasi namun ditolak hukumannya tetap penjara seumur hidup lalu bagaimana dengan Yanti pacar Yuwandi yang mengetahui pembunuhan itu tapi tidak melapor nah disini muncul pertanyaan seperti yang dikatakan pengacara korban kepada media saat persidangan masih berlangsung pengacara dan keluarga korban menduga Yuwandi tidak sendirian melakukan pembunuhan melainkan ada keterlibatan pihak lainnya yakni Yanti pacar Yuwandi tidak mungkin Yuwandi sendirian itu bisa dilihat dari TKP dan fakta-fakta di lapangan salah satunya adalah tanah yang licin menanjap tempat jasad Sri ditemukan tidak mungkin Yuwandi mengangkatnya sendiri demikian kata pengacara korban Jelani Christo Jelani mengatakan dugaan keterlibatan Yanti begitu jelas Jelani dan keluarga korban memiliki bukti berupa foto yang dikirimkan untuk mengelabui keluarga korban foto itu menunjukkan tangan seorang perempuan diduga adalah Yanti yang memegang paspor seolah-olah tangan Sri menurut Jelani Yanti juga harus diproses hukum dan bertanggung jawab atas kematian Sri kalau perlu dihukum juga seumur hidup kata Jelani tapi tampaknya Yanti hanya dijadikan saksi di persidangan tidak ada berita lainnya di internet perihal Yanti menjalani proses hukum terkait pembunuhan Sri Mulyani sekian dulu ceritaku sampai jumpa kapan-kapan Sampai Sampai